Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan coba memperkenalkan bagaimana cara install ulang laptop ASUS dengan tipe X441N nah disini yang pertama harus kita persiapkan adalah sebuah flash disk flash disk ini nanti akan kita gunakan sebagai pengganti CD namun sebelumnya perlu diketahui bahwasannya flash disk ini telah dirubah formatnya menjadi ISO dan nanti di laptop ini akan dibaca dengan formatnya sendiri dimana flash disk ini sudah saya masukkan file Windows 10 yang pertama kita masukkan flash disknya ke port USB yang ada pada laptop ASUS X441N kemudian kita aktifkan tombol on off lalu pada umumnya kita tekan tombol F2 secara terus menerus sampai masuk ke halaman BIOS nah ini adalah tampilan tampilan halaman BIOS pada laptop ASUS tipe X441N sedikit berbeda dengan PC pada umumnya namun tidak perlu ragu disini telah terlihat bahwasannya port USB kita telah terbaca ini dia perhatikan tanda panah ini adalah port USB yang saya gunakan sebagai pengganti CD untuk install ulang laptop ASUS X441N ini nah sesuai petunjuk disini kita lihat ada default F9 save and exit F10 board menu F8 advanced mode F7 dan insert or fake nah karena kita ingin install ulang maka yang harus kita lakukan adalah masuk ke boot menu yaitu dengan cara menekan F8 nah F8 ini telah menunjukkan bahwasannya kita harus memilih salah satu partisi yang akan kita gunakan sebagai sumber Windows yang kita gunakan yaitu Toshiba ya kita menggunakan Toshiba USB ini nah kita harus pilih kemudian kita enter nah setelah enter dia akan reboot sendiri dan akan langsung masuk ke BIOS menu window untuk di install ulang kita coba tunggu sebentar ya ini adalah tampilan window yang telah terbaca pada flash disk untuk di install ulang lalu selanjutnya kita tinggal klik next saja namun perlu diketahui bahwasannya tipe laptop asus ini tidak bisa menggunakan mousepad yang ada pada laptop ini tapi kita akan menggunakan mouse eksternal sementara laptop ini di install ulang sampai selesai demikian tutorial singkat mengenai bagaimana cara masuk ke BIOS pada asus ek 441N terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh